Dua perkara yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komarik Ulu Selatan yakni penggelapan motor dan pencurian handphone dihentikan melalui restoratif justice. Dua perkara yang diproses oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komarik Ulu Selatan yakni penggelapan motor dan pencurian handphone dihentikan melalui restoratif justice. Menurut PLH Kasih Pidum Kejari Ogan Komarik Ulu Selatan, Patar Bob Clinton, pengambilan keputusan RJ setelah dikabulkannya pengajuan restoratif justice oleh Jam Pidum Kejagung RI. Pengertian penuntutan terhadap dua perkara ini juga lebih menekankan kepada penerapan hati nurani, bukan mengejar kuantitas namun kualitas dari perkara yang telah dihentikan. Di perkara yang kami berhasil IRJ itu ada dua, ya ini atas nama Adisa Putra yaitu perkara pencurian dan atas nama Hasan Basri, itu adalah penggelapan motor. Yang mana kami tim Pidum Kejaksaan Negeri Ogan Komarik Ulu Selatan berhasil melakukan IRJ terhadap dua perkara tersebut. Adapun IRJ ini sebenarnya juga kami lakukan karena mereka telah memenuhi syarat secara normatif, ya ini baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kerugian atau ancaman pidana di bawah lima tahun. Selain ada secara normatif dia, tapi ada juga yang secara hati nurani.